Kita kembali ke informasi gempa 7,5 Magnitudo di wilayah NTT dan kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Eliazar di Sumba Barat. Selamat siang Eliazar. Selamat siang. Mas Eli, ini bagaimana kondisi di sana Bang? Baik, sampai dengan saat ini kondisi saya berada di Sumba Barat, di tempatnya di kota Waikabubak. Tadi sekitar pukul 11.20 menit memang terjadi gempa dan itu sangat terasa hingga ke kota Waikabubak. Dan memang ada beberapa warga yang sempat berlarian keluar karena kepanikan. Dan informasi yang kami peroleh dari Maumere, Flores Timur, dan Lembar, dan Pulau Adonara, memang di sana warga cukup panik karena memang gempa yang berkeluarkan cukup besar dan itu dekat sekali dengan kota Larantuka, Flores Timur. Sarah. Baik, Eliazar ini bagaimana sekarang hingga sekarang kondisi warga? Apakah berhamburan keluar atau sudah kembali lagi ke rumah masing-masing? Kalau untuk di kota Waikabubak sendiri memang ada beberapa warga yang sangat terasa seperti kami yang berada di Flores Sumba Barat tadi memang sempat panik dan berlarian keluar. Tetapi untuk yang warga yang lain sudah kembali beraktifitas normal mengingat tadi hanya berlangsung kurang lebih satu detik, kurang dari satu detik berlangsungnya gempa tersebut. Tetapi yang di Flores, di Kota Maumere, di Kopaten Sika, dan di Flores Timur memang dari informasi yang kami peroleh dari beberapa orang di sana memang cukup panik dan sempat berlarian keluar tapi saat ini sudah kembali beraktifitas normal. Dan sejauh ini juga kami belum mendapatkan informasi mengenai adanya kerusakan yang terjadi akibat gempa berkekuatan 7,5 magnitude. Sarah. Baik, berarti hingga sekarang belum ada informasi mengenai kerusakan yang diakibatkan oleh gempa dengan 7,5 magnitude yang berada di NTT sekarang. Lalu bagaimana dengan informasi adanya tsunami? Sampai saat ini memang warga belum mendapatkan pemberitahuan mengenai ada ancaman ataupun tentang tsunami. Tetapi dari pengalaman-pengalaman yang ada bahwa masyarakat sudah dengan sendirinya melakukan antisipasi dengan langsung berkumpul di titik-titik tertentu. Tetapi memang sejauh ini karena sudah adanya warning juga dari BMKG sehingga warga sudah mulai waspada. Berarti sudah diberitahu oleh BMKG bahwa adanya potensi tsunami dari gempa bumi tadi ya pada pukul 10 lewat 20. Lalu bagaimana dengan informasi dari gempanya sendiri? Apakah BMKG sebelumnya sudah memperingatkan kepada warga di sana dengan adanya potensi gempa yang tadi terjadi? Sejauh ini memang belum ada mitigasi atau pemberitahuan dari tiap BMKG akan terjadi atau akan adanya terjadi gempa berkekuatan 7,5 ataupun terjadinya gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sehingga itu cukup membuat warga tadi di beberapa daerah seperti di Lembata, eh sorry di Pulau Adonara, Flores Timur, dan Kota Larantuka serta di Kopaten Sika dan juga terasa sampai ke Pulau Sumba yang saat inisial berada di Kabupaten Sumba Barat, itu memang warga cukup panik. Tetapi mereka sama sekali tidak mendapatkan informasi ataupun informasi alat dari BMKG. Mereka baru mengetahui setelah terjadinya gempa dan beredar peringatan dini daripada BMKG. Baik, berarti sebelumnya BMKG belum memperingatkan warga dengan adanya gempa bumi yang tadi terjadi pada pukul 10.20 di NTT. Lalu tadi Bang Eli tadi mengatakan kepada kami bahwa warga di sana terbiasa untuk berkumpul di titik-titik jika ada gempa. Ini titik-titiknya di mana saja Bang Eli? Nah titik-titik tersebut ada juga yang berada di lapangan yang cukup jauh dari pesisir pantai dan itu memang sudah menjadi tempat warga berkumpul setiap saat jika ada terjadi gempa besar seperti yang terjadi saat ini. Karena memang untuk di daerah NTT sendiri sudah beberapa kali terjadi gempa sehingga warga sudah cukup waspada dengan adanya gempa-gempa seperti ini. Baik Bang Eli, menurut informasi yang Anda dapatkan mungkin dari keluarga Anda atau dari tetangga dan juga kerabat, apakah sudah ada kerabat ataupun tetangga Anda yang menuju ke titik berkumpul tersebut? Kalau untuk di kota Kupang sendiri sampai saat ini memang tidak ada, tapi kalau untuk di Kabupaten Sikap pun itu tidak ada, tetapi mereka sudah menjauh dari pesisir pantai dan sudah melakukan berbagai antisipasi. Baik, apakah Anda berada di dekat pantai Bang Eli? Kalau posisir saat ini yang berada di kota Waikabubak, Kabupaten Sumpah Barat memang cukup jauh dari posisir pantai dan cukup ada ketinggian di sini. Baik, berarti Anda jauh dari pantai begitu ya Bang Eli. Lalu apakah Anda mendapatkan informasi adanya surutnya air pantai gitu jika memang terjadi tsunami nantinya? Karena gempa ini berpotensi tsunami Bang Eli. Sampai sejauh ini pengakuan dari warga baik itu di Larantuka maupun di Momere tidak ada kelihatan air surut yang tidak seperti biasanya. Sehingga itu masih dianggap normal oleh warga, sehingga warga sudah kembali beraktifitas seperti biasa. Baik, Bang Eli boleh diceritakan sekali lagi bagaimana kronologi dari gempa yang terjadi pada pukul 10.20 tadi. Apakah Bang Eli sedang melakukan aktivitas apa pada saat merasakan gempa di sana? Baik Sarah, jadi memang kami tadi sedang berkumpul di Pores Sumba Barat bersama Bapak Kapores dan Dandim setempat serta beberapa teman media lain karena hari ini akan dilakukan otopsi terhadap jenasa dari salah satu tahanan yang meninggal di dalam Polsekati Kutana Sumba Tengah. Nah, sedang kami berkumpul tiba-tiba memang terjadi gempa dan itu sangat terasa di lantai Pores. Sehingga kami ada beberapa yang langsung panik dan berlarian keluar dari gedung Mapores. Baik, ini ada pemutahiran data dari BMKG bahwa gempa yang mengguncang laran tuka NTT pada pagi ini menjadi 5,5 magnitudo, kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Sebelumnya BMKG menginformasikan gempa berada di kedalaman 12 km di bawah laut dengan magnitudo 7,5. Bang Eli, ini ada pemutahiran data terakhir dari BMKG bahwa gempa yang tadi terjadi ini bukan dengan magnitudo 7,5 akan tetapi di 5,5 dan tidak berpotensi tsunami. Bang Eli, apakah Anda sudah mengetahui informasi ini, Bang? Nah, informasi ini memang kayaknya baru keluar sehingga itu belum diketahui oleh warga baik itu yang berada di titik gempa seperti yang terjadi di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, ataupun di Sika, Momere, dan juga di Adonara serta di tempat saya berada saat ini di Kota Weka Bubak, Kabupaten Subah Barat. Itu mungkin baru saja keluar tetapi memang warga cukup merasa sangat besar tadi kejadian gempa yang berkekuatan 7,5. Tetapi kalau ada pemutahiran data sampai saat ini memang warga juga belum mengetahuinya. Baik, lalu Bang Eli, ini selama ini biasanya jika ada gempa atau mungkin bencana lainnya di NTT, di tempat Anda berada ini bagaimana cara warga tahu apakah langsung ada peringatan dari BMKG sendiri? Sejauh ini memang belum pernah ada pemberitahuan awal ataupun mitigasi yang diberikan baik itu oleh BNPB atau BPBD dan juga BMKG. Dan selama ini memang ketika terjadi baru membuat masyarakat panik dan berlarian ataupun terjadi bencana-bencana lainnya. Sehingga ini menjadi salah satu penyebab beberapa kali terjadinya bencana di NTT cukup memakakan korban jiwa, Sarah. Pandangan mata sekitar dari Bang Eli, sekarang ini bagaimana bisa diceritakan kepada kami apakah sudah tenang atau masih ada kepanikan dari warga di sana? Sejauh ini kalau tempat saya berada di kota WK Bubak, warga sudah kembali beraktifitas normal seperti sediakala. Begitupun laporan dari teman-teman atau kerabat yang berada di kota Larantuka maupun kota Momere di Kabupaten Sikat dan Flores Timur begitu dengan di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, itu warga sudah kembali beraktifitas seperti biasa dan sudah tenang tidak lagi menunjukkan kepanikan seperti awal tadi terjadinya gempa berkekuatan seperti yang dilaporkan BMKG pada awal 7,5 magnitudo dan kemudian di Multairan menjadi 5,5 magnitudo. Baik, berarti kondisi sekarang ini sudah mulai kondusif, tidak ada lagi kepanikan dari warga. Lalu dari pemandangan Bang Eli sendiri, apakah terlihat adanya kerusakan dari akibat gempa bermagnitudo 5,5 ini Bang Eli? Sejauh ini di tempat saya melaporkan tidak ada terjadi kerusakan apapun juga tetapi di Kabupaten Sikat dan Flores Timur yang menjadi pusat gempa itu juga belum ada laporan baik dari warga ataupun pemerintah setempat tentang adanya kerusakan ataupun warga yang mungkin sakit atau terjatuh dan semua sudah kembali berjalan normal. Kami masih menunggu informasi dari otoritas, baik itu dari pemerintah ataupun teman-teman di kerabat yang berada di Kabupaten Sikat dan Flores Timur untuk mendapatkan hasil ataupun tentang kerusakan daripada terjadinya gempa yang berlangsung pukul 11 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah tadi. Baik, Bang Eliazar ini apakah Anda mendapatkan informasi akan terjadinya gempa susulan? Sampai saat ini memang belum ada pemberitahuan ataupun kami sendiri belum mendapat pemberitahuan tentang adanya kemungkinan gempa susulan yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur karena memang belum ada dari BMKG mengeluarkan pemberitahuan tentang waspada akan terjadinya gempa susulan. Tapi seperti biasa yang terjadi di sini, bila ada terjadi gempa besar maka akan terjadi gempa-gempa susulan yang berskala magnitud kecil. Baik, terima kasih atas informasinya jurnalis transmedia Eliazar Baloh atas bergabung bersama kami. Terima kasih, Bang. Hati-hati. Terima kasih telah menonton!